Intro Ini dia yang pertama kita hari ini Untuk game Top 16 kita kali ini ya Mengejar poin-poin Di regular season Ini dia ada era Wolf, Blue Beast, Loops, Nova PW888, Abrap Selera juga Dari Team X, Team 4IM Team-tim lainnya juga Terusnya Beta Air Football, Listen juga Secret Dan RRQ Tampaknya dari era pesawat, dari Zarkim, menuju ke era SMB Sudah terbang dan sudah banyak yang turun Dari TSD, sudah menuju ke era Saver Gue masih penasaran dengan Secret Kemarin mereka melepaskan Rozzog, pindah ke era Ruins Akankah mereka melakukan hal yang sama hari ini? Team Secret Kita akan melihat, dan sementara Kalau misalkan garis pesawat seperti ini, harusnya Aero Wolf bakal balik ke military base Dan Bigatron juga Sepertinya akan ke tempat biasanya RRQ harusnya ke school kah? Atau ke Pochinki? Pochinki kemarin ada yang ngisi gak sih? Kemarin tuh ada, RRQ Athena Mereka mengisi daerah Pochinki Dan biasanya, oh yang kemarin kosong itu mana aja? Gue agak lupa Primors kosong kemarin Gatka ada isinya Georgopol semua full Stalberg, Kameshiki itu kosong Yasnaya kemarin ada isinya? Tapi hari ini gak tau nih, apakah dari tim 4AM Gak usah ke Yasnaya Apakah mengisi daerah tempat tersebut lagi? Betul, betul Berarti gue kebalik tadi Gue ngikut RRQ ke school itu RRQ Indo Bener Itu RRQ Indo, bukan RRQ Athena Dan ini dia circle-nya sudah terbuka Wow, ini akan menjadi circle yang menarik Kalau kita lihat Karena 30%-nya sudah diisi oleh air Sementara kalau kita lihat dari Nova XQF Mereka split cukup jauh Ada Jimmy, Coolboy, Order, dan Paraboy Mereka berjauhan Sementara di Pulau Selatan Sudah ada 3 tim yang berdekatan Ada Konina, Footballist, dan juga Arrow Wolf Betul Kita bakal kainnya juga dari permainannya TMKP Mereka turun dan scrapping dari SMB Dan apakah mereka juga lagi mencari looting-lootingan maksimal Karena mereka tidak mendapatkan lootingan yang sebesar tim-tim lain Betul sekali Apakah mungkin mereka akan bertemu di military base? Karena kalau misalkan kita lihat pergerakannya Tadi sudah ada tim Footballist juga yang ngambil mobil Dan Konina juga sekarang sudah ngambil mobil Kalau misalkan ada 3 tim di Pulau Selatan Chance mereka bertemu ada sih Dan kita lihat dari Footballist juga sudah mulai mengarah ini Ke scrapping-scrapping area juga Mungkin mereka akan ke Novo Tapi mereka sebenarnya bakal langsung ke Novo dengan jarak jauh Entah kenapa ya Di PMG CK ini pesawat tuh sering banget Dari arah Sefer Eh Sefer lagi Dari arah Apa sih? Kiri atas gue lupa Kiri atas Kiri atas Menuju ke arah Ferry Pier Jadi gak langsung menuju ke SMB Gak langsung nyampe ke Novo Jadi dari tim Footballist sama dari tim Arrow Suka harus nyebrang lagi Tambahan Jadi mereka punya PR tambahan untuk mencari vehicle Dan ini yang membuat sebenarnya deg-degan juga Karena ini namanya di early game Kalau misalkan mereka berusaha untuk mencari vehicle Itu pasti ada chance buat mereka bertemu juga Dan sementara tadi ada sempat ngelewatin satu sama lain Cuman gak ada pertempuran yang terjadi juga Karena pastinya ini akan menjadi momen-momen Dimana mereka harus save point Betul Dan kayaknya di tim KP ya Mereka bakal langsung menuju ke arah Harusnya milta sih Mereka biasanya ambil milta Dan Jadi mereka cuma looting seada yang nyari mobil Oke Berarti mereka melakukan rotasi muter lewat bawah Mereka gak mau ngelewatin farm Karena udah tau pasti bakal rame banget disana Jadi mereka lebih memilih buat ngambil jalur pulau selatan Iya Dan dari KP harusnya mereka juga Gak butuh cepat sih Karena kan zona 800 meter Tinggal 30 detik untuk zona bergerak Jadi mereka gak bisa buang waktu terlalu lama lagi Sangat beter cukup nyaman Sudah melakukan looting juga dari seorang Zuxi Kali ini tidak terlalu hektik mereka juga pindahnya Mengikutnya mereka nyampe di daerah Dekat dari area rumah-rumah merah bawah Betul Dan mereka ya merangkukan scrapping kali ini Jarak mereka ke arah serga pertama juga tidak terlalu jauh Bahkan Zuxi Raizan juga sudah berada di persis pinggiran Dan circle kali ini Waktu sudah berjalan 4 menit Entah strategi apakah yang akan dijalankan oleh BTR Kemarin kita sempat melihat di VKND mereka melakukan late rotation Betul Dan hari ini farm ya Harusnya mereka lumayan cepat sih Karena kebanyakan tim PMGC mainnya lumayan center Cuma gak tau biasanya BTR punya aja cara-cara buat nge-counter meta-meta yang ada Betul sekali Karena udah PMGC ini udah global Jadi udah banyak banget strategi entah dari west Entah dari east Itu semua berbagai macam strategi bersatu disini Dan gimana caranya mereka harus punya taktik lain Supaya gak ketemu tim-tim lain di early fight Betul Dari team secret Mereka melepaskan rozok Bener-bener dilepasin rozok ya Mereka mengambil daerah ruins Mengambil daerah kota banjir juga Dan langsung melakukan setup di ujung-ujung circle kali ini ya Efektif atau enggak Goal belum bisa menilai juga Karena back lagi disini belum terlalu banyak match yang jalankan di-rangle Baru dua kali ini Mungkin setelah mungkin minggu pertama baru bisa dinilai Apakah e-rangle mereka permainan efektif atau tidak Betul Dan sementara kalau kita lihat dari tim-tim lain juga Loops sudah mulai melakukan rotasi Disini sudah ada dua mobil Sementara Chowski dengan Karyo Chowski apa? Chowski Chowski Ya Chowski dan Sudah melakukan rotasi cepat juga Langsung mengambil kendaraan yang mereka butuhkan Looting dengan minim ya Ini enggak terlalu banyak banget sih Looting mereka Belum ada first aid Senjata belum terlihat sih Tapi harusnya mereka enggak terlalu lama Looting-looting tadi ya Loops memang lebih meningkat posisi Ketimbang dari Looting mereka di awal-awal Betul Betul Dan sementara juga tim lain Juga mulai mengambil vehicle Apapun itu vehicle yang ada Pokoknya diambil Yang penting bisa membantu mereka Ketika melakukan rotasi Seperti ASL disini Abrupt Slayer Iya Abrap Slayer ya mereka Abrap 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 apa Abrupt baca Abrap Abrap Tapi kalau bahasa Indonesia Abrupt Abrupt Nampaknya Loops juga akan set up Di daerah perbukitan Tepat sebelah tim RRQ Yang mengambil Atu pos yang udah menjadi langgan Ini mereka Ini tempat yang sering jadi showdown-nya BTR sama RRQ Hmm Nampaknya RRQ akan bertemu dengan tim lain Bukan BTR Kali ini bahkan Loops Yang sudah mulai menembaki Federal di depan sana Melayu spray Karadashia yang sedang lewat Tapi hanya di pukul mundur Begitu saja Yang penting RRQ-nya Masih selamat Karena mereka melewati Area lower ground Dan bahkan kali ini RRQ akan menemukan Tempat yang nyaman Tapi di dekat mereka Sudah ada DA disitu Di atas persis Bahkan kali ini Karylho berusaha Untuk melakukan spray Wow BTR 11 Ter-takedown Dengan kali 6 M4 Karylho Luar biasa banget Iya bener banget Loops mereka melakukan Early rotation Langsung melakukan set up Dan dari tim RRQ Langsung ada yang ke-takedown Tapi Loops harusnya Gak bakal langsung maju ke depan Dan RRQ gue gak bisa bilang Tempat yang bagus Karena mereka terjepit Oleh dua tim sekaligus ya Dari tim DA Dan juga dari tim RRQ Sekaligus Langsung ketertahan Oleh Loops Dan juga DA Dari Loops juga Tampaknya belum mau Nembak ke arah DA Karena terlalu jauh Dan lebih fokus ke arah RRQ yang jelasnya Di depan dia Betul sekali Jadi RRQ posisinya Berada di rumah lower ground Di kanan bukit Ada DA Di kiri ada Loops Posisinya bener-bener gak enak Kalau dia keluar Dengan timing yang gak tepat Ini bakal jadi santapan Enak banget Buat kedua tim yang berada di atas Tapi ternyata Ernie dengan DP-nya Luar biasa banget Langsung menumbangkan lawannya Kita bakal lihat kayak ini Fight yang cukup panjang Antara kedua tim ini Tadi udah ada yang pulang ke arah lobby kah? Kok cuma 63 yang live? Satu player Entah dia gak ikut Atau dia pulang Gue belum melihat ada yang tumbang gak sih? Iya Betul Mungkin gak ikut kali ya Ya nanti kita bakal lihat Hmm Kita bakal lihat nanti ya Lebih jelasin lagi Kita bakal lihat kayak ini ke tim RRQ Masih menahan juga Dari kiri dan kanan mereka Dari tim DA juga Bakal coba nge-passin ban Dari tim Loops gitu ya Harusnya Yang kejauh Tim Loops bakal dipecahin Dan Kendaraan pecah di awal-awal Circle pertama Belum circle ketiga Bahkan itu rugi banget sih menurut gue Banget-banget Karena rotasinya jauh Bahkan akan mempersulit mereka juga Ketika nanti circle-nya udah mulai kecil Mereka akan Kehilangan Apa ya istilahnya Aset-aset berharga lah Untuk di circle-circle berikutnya Betul Ini dia Aito-chan Sudah mengambil Dari daerah kuari Bukan yang pas sebut kemarin ya Gue nonton Makanya gue ketawa Yang pas sebut kemarin tuh agak beda Soalnya Gak boleh sebut lagi sih Tapi ya cukup berbahaya lah Kalau sebut ya Ketawa sih pasnya Dia asal ngeliat ada A gitu kan Huruf A Ada O Ada I Beda gitu kan Ya langsung travelingnya Agak jauh gitu ya Karena jelas-jelas itu namanya Aito-chan Aito-chan gitu kan Makanya saya juga tidak mengerti Kenapa pasta seperti itu Gatel ya di rumah Terus seringan liat yang lain kali dia Oh iya Oh namanya Blue Beast Oh iya Lebah Lebah Terus Gak apa-apa sih Apa-lebah aja Lebah aja Blue apa artinya Apa Biru Biru Lebah biru Berarti suka mainnya di air Tuh dia mainnya di primos Bener gak salah Gak salah Anak-anak air nih mereka ya Coba-coba kayaknya dari circle ya Menuju ke bagian pulau utama Udah mayoritas Seharusnya ini udah clear Mentok-mentok Kalaupun pindah ke bawah Itu ke arahnya Aero Wolf Di daerah jembatan Gak bakal pindah sampai ke SMB lagi Dari kosmos Ke bakal konsultasi Menuju ke arah bagian ujung hospital Menuju ke ujung-ujung map Irenggel ya Yap betul sekali Tim Secret Gen Yang merupakan perwakilan dari saya juga kali ini Dan mereka Kayaknya kosmos ini Berarti scouter ya Harusnya di paling depan Harusnya begitu ya Kecuali mereka tim yang emang gak punya role yang tetep ya Maksudnya kayak Ganti-ganti Flexible betul Yang siapa yang main depan dah buka jalan Betul-betul Ada juga tim seperti itu semuanya Yang gak terlalu patokan dengan Dia scouter gitu kan Kalau yang gak scout harus dia Ada juga yang fleksibel Yang main depan dah buka jalan Yang pembelakang yang di support gitu Yang fleksibel dengan role mereka di dalam game Betul Karena yang namanya satu tim tuh udah kayak puzzle ya kan Saling melengkapi Saling membutuhkan Betul Tapi tampaknya ada tim lagi yang join The fight ya Ada tim Nova yang mengambil rumah Yang terjepit oleh loops juga Tampaknya permainan loops di awal-awal Cukup baik Langsung bisa memotong rotasi banyak timnya Betul sekali Mereka pun juga melakukan split kali ini Membagi visionnya Tapi di sisi lain What? Hah? Ada Gonzo yang What happen dengan Gonzo? Terkena play zone Oke Ada apa dengan Gonzo? Iya Ini agak-agak aneh ya Karena bisa kenok sama zona kedua Oke Mungkin dia lelah gitu Mungkin dia lelah Oke Jadi capek pengen terbahan di luar zona Kenok? Kenok Oke Kan kita positif thinking Dan sementara kalau kita lihat juga di sisi lain nih Uproof Slayer sudah ngambil rumah jamur Dan di sekitar mereka juga sudah ada execute Zutei dengan teman-temannya yang melakukan rotasi kali ini Dari tim X ya Execute dari mana ya? Dari Amerika Utara kalau nggak salah Oh North America ya? North America kalau nggak salah ya Oke Tapi permainan mereka ya bisa dibilang Nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga Iya oke lah permainannya Oke gitu Oke banget Dan mereka juga beberapa kali memiliki momen-momen yang cukup cemerlang juga Benar Mereka ngembalikan keadaan, pengarhatan yang lawan Cukup oke sih permainan mereka ya Tapi tempat dari ASL gue suka banget Ini kan tempat yang jadi perebutan banget tuh Kalau di PMPL Indonesia ya Rumah jamur yang di diarah open field Ini bisa ngebuka ke banyak posisi sekaligus Juga bisa menyelamatkan mobil Nggak bakal pecah mobilnya ditaruh dekat situ Benar Bisa juga dapet vision ke tim-tim yang lagi rotasi Itu udah enak banget posisinya Tinggal nge-prone doang ya Nge-prone spray Karena posisi di high ground Dan kalau kita lihat 4AM yang bermain dengan sangat gemilang Di Irangle kemarin Apakah mereka akan menunjukkan hal yang sama Atau kita harap ya Harap BTR dengan Aero Wolf yang bakal bermain dengan gemilang Bisa meredam tim-tim lain juga performanya Karena disini dari BTR dan juga tim Aero Wolf Belum ada yang kenok Oh bener ada yang ini Ini Nggak main Main yang bertiga Dari tim futbolis Betul Berantem kali ya Ngambek yang mau main Mungkin telaman makan kali Oh jam makan malam Jam makan malam Ini canda ya guys By the way Saya nanggap serius ya Ini canda ya Iya-iya Bercanda-bercanda Takutnya mereka benar-benar ngira begitu lagi Wah Tahu tadi dia makan Lupa mau join game gitu lagi tuh guys Tapi apakah zona sudah mau menutup juga Dan akan ngebentuk zona yang baru Kita bernapakah dari BTR dan Aero Dari zona ternyata tidak Bakal pindah ke bagian utara Itu dead zone Itu banyak banget open fieldnya Dari Aero harusnya mengambil bukitnya Pocinkki Dari BTR mungkin mengambil ujung Pocinkki Lewat dalam kotanya Betul Pojok kanan atas Betul banget Karena di sisi lain Gatka sudah mulai diisi oleh dua tim Kali ini juga Sudah ada satu player yang tumbang sepertinya Switch Tapi masih bisa di-revive Switch bisa gak ya Di selamatnya atau enggak Gue belum melihat juga Tapi apakah kita bakal di switch Sudah di-revive Tapi sudah ada tim-tim lain yang datang Kali ini datang juga Tim Siki menuju ke rumah Langsung menemani juga Di Aero Open Field Di mana ada tim X Yang langsung rotasi Kenok fameboysnya Dan di pulangan ke arah lobby Di lain sisi dari tim Bebe Juga mulai tertumbang Kamu di pulangan ke arah lobby Dan satu persatu tim-tim Sudah mulai kehilangan Anggota-anggota mereka Tampaknya tiga orang Sudah di pulang ke arah lobby Dan Pasti lengkap ya 16 tim kali ini Belum ada yang setelah utuh Dipulangkan ke lobby Betul sekali Permainan dari tim secret Ini bener-bener agresif Knock satu langsung rus Sementara di sisi lain Di hara selokan dekat dengan Gatka Terjadi fight juga kali ini Yang cukup signifikan Dengan Loops Antara Loops Dengan flash digital athletics Digital athletics Tersisa race Seorang diri saja Tiga player lainnya Sudah dimakan oleh Loops Kali ini Dan Loops berhasil mendapatkan tempat Yang cukup nyaman Di bawah selokan Dan kita akan melihat replay Ketika tim secret Melakukan rush Terhadap tim execute Satu knock langsung saja Dikejar Ditabrak secara beramai-ramai Ini bener-bener membuktikan Bahwa tim saya itu Bener-bener galak banget Permainannya Iya Tapi itu maksudnya juga Dari tim Loops ya Mereka kali ini tampakan juga Masih melakukan ambil Safety ya Dekat safety di daerah Gorong-gorong Dan bermain lebih aman Selokan Gorong-gorong lebih enak Nggak sih kata-katanya Oh iya Selokan jelek ya Betul Tapi tim DA dengan Anggota yang tersisa Ini bakal coba Untuk melempar Bom ke arah Loops Tapi kita bakal lihat Kain dari Satu Orang dari DA Masih coba untuk menahan Dan mempressure Pergerakan dari Loops Semoga percobaan Bom kedua Tidak mantul Aman mantul Di bawah Karil Ho persis Tipis banget Hampir saja Karil Ho Terkenalkan oleh Granat yang dilemparkan Oleh Digital Athletic Sementara di sisi lain Wow Ada tim secret Gene Yang bakal bertemu Dengan PW88 Dilakukan spray Dari TTOB Ke arah atas Dan kali ini Kosmos seorang diri saja Di rumah jamur Terlok Bakal dipush Sepertinya oleh TTOB Bakal dilemparkan Molotov ke arah atas Terbakar Sudah dikumpulkannya Semua tim-tim player Dari PW88 Udah nggak bisa kemana-mana Betul banget Dari kelas Digital Athletic Juga bakal bilang Karil Lobby Kita bakal Ini fight May pecah Dan memperbukan Area-area enak Di dalam zona Tampaknya dari tim TSJ Juga tampaknya Tidak seneng Bahwa temen mereka Ada ke takdown Langsung juga berusaha Untuk mengempeskan ya Ban-ban dari tim PW88 Lo bisa nggak cukup nyaman Langsung mengontrol juga Area gorong-gorong Yang sekarang jadi OP Karena ada konektornya Di antara ada gorong-gorong Jaman dulu kan nggak bisa Connecting room ya Connecting room ya Betul Dulu nggak ada Kalau mau nyebrang Gorong-gorong sebelah Lompat gitu Dari atasnya kan Dan itu bisa orang mati Kalau mau lompat Sekarang enak Ada jalur bawah tanahnya Untuk menyambung Dua area tersebut Ada akses khusus ya Akses khusus Aero Wolf Enak banget sih ini Mereka udah masuk ke circle Tinggal men-secure area perbukitan doang Dan tinggal set up kali ini Wah BTR tadi rotasi lewat utara Pocinggi ya mereka lewat Ternyata circle-nya nge-prank Ke bawah Nge-prank untuk BTR tapi ya Iya Tapi gue harap sih Ini yang di pinggiran-pinggiran Fight dulu Jadi jalurnya kosong Ya kan Terus BTR bisa masuk ke dalam Jadi BTR udah nggak bisa masuk cepat Betul Mereka kalau maksa masuk cepat Yang ada mereka jadi bahan Tembakan semua tim Yang BTR bisa lakuin Masuk telat Jangan masuk dulu nih Tunggu di luar-luarnya gorong-gorong Di high ground Di rumah-rumahnya Ketika ada yang fight Dan lagi pecah fight Baru dia tabrak Dia bersihin clean up Secure ujung circle-nya Karena sana BTR udah nggak bisa Kalau dia masuk ke tangan circle Yang ada namanya desperate move Betul Itu udah desperate Masuk ke tangan circle berempat Dia berdoa Nggak ada mati gitu Masuk ke circle Betul Itu tidak mungkin banget Tapi ya kita harap Bakal jadi Fight yang cukup enak nanti Buat BTR Ketika semua tim Sedang huru-hara Di pinggiran circle Dia dapat momentum Untuk masuk ke dalam Dan sebenarnya Kalau kita lihat Footballist Mereka bermain bertiga saja Berada di gubuk derita Dengan satu mobil Melakukan set up kali ini Nggak mau terlalu ke dalam Nggak mau terlalu di luar juga Yang penting di pinggir-pinggir aja Betul Mereka juga mengambil satu shake Dan juga nge-forting Di arah shake tersebut ya Untuk circle keempat Mereka masih cukup aman Mungkin maju dikit ya Ini yang gue bilang Main di ujung circle itu Jangan langsung masuk buru-buru Main di luar circle Nggak masalah Pelan-pelan aja masuk Pastiin dulu tempat mereka aman Kayak BTR nih Mereka nggak langsung masuk Ke ujung circle Jangan Zona masih jauh Zona baru bergerak Biarkan tim-tim lain fight Tunggu ada momen Kumpul informasi Di tempat yang aman Baru mereka maju Kayak di Alpha 7 nih Mereka lagi nge-smoke Nge-smoke kiri dengan kanan Kalau BTR bisa lampar bom Bisa ngenokin anggota-anggota Tim Alpha 7 Baru saatnya mereka Menyerang Alpha 7 Di daerah mangkok mereka Jangan buru-buru Langsung masuk tembak Itu namanya gambling Desper tunggu Betul Harusnya BTR akan melakukan set up Juga yang baik kali ini BTR sudah mulai terkena tembakan-tembakan Oh ada satu player Yang ter-knockdown Ryzen Ditangkap oleh Konina Power Salah satu membernya Di mana Konina Power Di kirinya BTR Oh oke Ada apa ya dengan BTR Konina Power Dari kemarin mereka Selalu bertemu Selalu clash Dan selalu bertukar-tukar anggota Tapi tampaknya Ada tim Aero Wolf Mulai menumbangkan anggota Dari Football Dan ada satu player Yang pulangkan Dan masuk poin Untuk Aero Wolf Betul sekali Masih tersisa 14 tim Circle keempat Dan ini ada Blue Beast Yang berputar keluar Eh gak keluar ya Masuk dalam circle Masuk ke ujung zona Di daerah open field Juga mengambil gunung-gunungan Dan juga kali ini Mengambil lower ground PW888 Dengan tiga anggota mereka Entah kenapa ya PW888 itu suka banget Ke pick-up dia wala-wala Betul sekali PW88 itu biasanya Harus dikasih Apa ya Pecutan dulu Baru jago Next game-nya jago Tiba-tiba Sadar gak sih Itu yang di week Apa weekdays Hari kedua Match ke enam Tiba-tiba mereka Langsung galak banget Gara-gara udah Berada di lembar ketiga Dan mereka kayak Yaudah lah Let's go Bar-bar Let's go Bar-bar Betul Itu PW888 sih Dimana mereka Kalau udah semakin dikit Jumlah gamenya Semakin panas juga Performa mereka Beta Rakhir mengambil Gorong-gorong juga Yang seberangan dengan Alpha 7 Dan juga Harus berharapan Dengan tim Loops Loops dijepit oleh Dua tim sekaligus Di area gorong-gorongnya Tinggal tim nomor 22 Menyusu atau enggak nih Betul sekali Loops kayaknya mereka split ya Dua di kiri, dua di kanan Iya nge-defense mereka Gorong-gorongnya udah diisi Sama dua tim Alpha 7 dengan BTR Ini harusnya BTR bisa nge-push sih Kalau misalnya mereka Sengaja dapetin satu knock Betul Ini dari BTR ya Berusaha nge-push nih Mereka lempar smoke ke depan Untuk ngebutain lawan Mereka maju pelan-pelan Langkah demi langkah Demi nge-pressure Pergerakan dari Tim Loops Tentang pakai zona pun Masuk ke area Loops Ini harusnya BTR bakal nge-push BTR bakal nge-pressure Area Loops Dan Alpha 7 juga bakal menakuin Hanya sama Kalaupun enggak BTR bisa ambil waktu dulu Main santai Nanti nge-pron-nge-pron di ladang Betul sekali Karena ini area yang Bisa membuat long fight juga Luke sih hampir saja Menumbangkan satu player Dari football list Tapi Banyak sekali peluru panas Yang masuk juga ke area mereka Mereka harus berhenti sedikit Gak boleh terlalu kelihatan Karena satu playernya Berhasil ditangkap oleh Dadin Iya tampak gitu Bakal seorang raci Bakal cuman untuk revive kembali Di balik tembok kecil Yang menghalangi Loops Dan juga BTR Wah Dapet Ledakan yang baik banget Sekali ini juga dibawas oleh Tim Loops Sekali ini langsung ditumbangkan Reading 1-4-1 Dadin yang membuat si knock Dari BTR Yang akan knock satu player lagi Tambahan Untuk sementara waktu ini Kita bakal dari BTR Langsung bakal coba Untuk nge-revive Dan tampaknya federal Ditimpukan bom Cuma tidak sampai knock Lempar bom lagi ditumpukan Tapi Micro Boy Tersunggur ke arah tanah Lemparan bom Untuk kedua tim Kiri kanan Semua tim mungkin ke depan Dari Micro Boy Masih dalam posisi knock Belum di-revive Tapi Ryzen bakal mendekati Untuk nge-revive Wah gila Ini saling melempar granat Satu sama lain Luar biasa banget Micro Boy Ayo let's go Revive Dan kita lihat Luxie Sedang berusaha untuk healing Gak punya first aid Oh my god Cuma banish doang kali ini Dari tim Loops Lebih kaya mereka Mereka punya loading yang Lebih memadai Ketimbang BTR Dan gue penasaran nih Bagaimana BTR bisa Menekan pergerakan dari Loops Dengan bom yang mereka Dilempar cukup banyak ya Betul Setup smoke lagi Dilakukan kali ini Dan Ryzen akan melemparkan Granatnya ke arah depan Tapi ternyata Loops Udah tarik mundur Mereka langsung back off Mereka tahu Soalnya tadi Begitulah yang perlemparan bom Itu di depan mereka ada BTR Betul Dan mereka juga tahu Di kanan mereka ada Alfa 7 Dan oh enggak Mereka gak tahu ada Alfa 7 Mereka tampaknya sejenak Melupakan Alfa 7 Dan sekarang Alfa 7 Malah nge-pressure ke arah Tim Loops Menekan pergerakan mereka Dan ini bisa dicipit Oh ya dua tim sekaligus Di lain sisi kita bakal tempat AM Dan juga tim RR Keep fight Dengan cukup totalitas Antara kedua timnya BTR tidak mau terlalu Buru-buru Dan sudah kehilangan Luxie Mereka perlu berbayang Lebih hati-hati lagi Jangan sampai kehilangan Tambahan member lagi Betul sekali Dan Loops kali ini Bener-bener udah mulai ke push Cara perlahan Udah semakin ke tengah Dan BTR tuh masih memainkan Performance yang Apa ya Rapi Mereka pelan-pelan Gak nafsu sama sekali Dan sementara Alfa 7 Juga udah mulai melakukan push Terus-menerus Blue Beast Somehow ternyata Sudah mulai tereluminasi juga Di posisi ke-14 Sertanya akan mengecil kembali Sogwin lagi-lagi Melemparkan granat Oh my god Micro Boy tertangkap Oleh Loops Betul Tapi Loops masih maju Begitu aja ya Karena mereka cukup tertahan Oleh Alfa 7 Yang melempar bom Kedalam mangkok mereka Kayak ini Lempar bom gerakan Kayak ini Menuju ke arah Loops Belum berhasil menubahkan mereka Tapi cukup memberikan pressure Di lain sisi dari BTR Mulai kehilangan anggota mereka Perlu nge-reverse cepat Tapi dari tim KP Baka pelangkar Lowy Misalkan 11 tim bertahan Aero Wolf enak banget nih Mereka dari lumayan high ground Nembak-nembak ke arah bawah Dan dari ini Mereka cukup dapetin Kill-kill yang berharga bagi mereka Betul Tapi ternyata circle-nya Ke Nova Ini rumah Nova Bakal ditabrakin rame-rame Biar tabrakin rame-rame banget Alfa 7 pun sudah menyedari bahwa Ada tim Aero Wolf Di atas high ground Ini bakal coba fight Dan mengganggu mereka Dalam upaya mereka Untuk pindah ke arah Nova Karena kalau Aero Wolf Nge-takedown Ini Aero Wolf Ngayir terus nih Ya betul Dan ini yang berada di gorong-gorong Ini udah mainin timing sih Siapa yang keluar duluan Dia mati Dia mati Dan kita lihat nih Loops sudah ngambil mobil Dua player sudah mengambil bagi Tapi Ryzen masih berada Oh iya Dimana mereka Tadi fight dengan RQ Cuma gak tau Pindah sama siapa fightnya Oke Betul sekali Dan ini kalau kita lihat Loops tadi udah sempat Melakukan repositioning Baginya udah diambil secara perlahan-lahan BTR semakin masuk Semakin bisa melakukan push Harusnya Mereka masih ada waktu Sedikit saja Karena ini harus circle ke enam Ini kalau misalnya mereka Udah kena belusan Ini bakal sakit banget Oh Aero Wolf menabrak Tim RRQ Dan RQ dipulangkan Oleh tim Aero Wolf Permain yang luar biasa banget Dari Aero Wolf Tampaknya mereka sudah menemukan Ritme terbaik mereka Tapi Envy yang kali ini Peran dengan mereka Di press ball off Dalam posisi ke knock Dari Loops Maka dipresur oleh tim Alpha 7 Kali ini spray down Oleh tim Alpha 7 Menemukan tiga anggota Dari Loops tampaknya Semua adalah mangkok Rata oleh tim Loops Wow ini bener-bener Jadi makanan Untuk Alpha 7 Dan ini momentum yang baik Untuk BG RRQ Maka langsung maju ke depan sana Ryzen tipis sekali Darahnya berusaha untuk healing Tuh Wah lagi ngepron Timingnya gak tepat Tapi Mikro Boy Apakah bisa menyelamatkan mereka semua Tapi ternyata tidak Sayang banget dari BTR Terus semua kena knock Semua dari Alpha 7 Dua orang udah kena knock Tapi tidak bisa di finish Dengan posisi BTR Yang udah mengajepit oleh Blue Zone Ternyata Alpha 7 Masih hidup sementara waktu Dan kita bakal dari tim Aero Wolf Tampaknya belum menabrak Karena tim Envy Baru di knock-knockin aja Tapi Aero Wolf perlu pindah sekarang Perlu nabrak Dan komit Ke arah rumahnya Nova Kalau mereka pengen selamat ya Tuh youtuber sisa 19 individu masih hidup Langsung aja digaspolin Oleh tim Aero Wolf Menuju ke arah Ujung zona untuk nge-forting Tapi nge-forting Mereka cukup berbahaya Karena mereka berada di open field Hanya mengandalkan Tembok-tembok mobil mereka Alpha 7 Dan posisi udah kenok juga Ini Senanya Sudah berbahaya Mereka hanya bisa mengandalkan Healing-healingan doang Swaguin Harus nangkan sakitnya Blue Zone Betul sekali Dan sementara kalau kita lihat Dari tim Nova Udah mulai dipush Ada satu player Dari Aero Wolf Yang sudah mulai touchdown Ke arah broken wall Disitu ada Superuna Tapi Spawolf masih terkenok di belakang Masih harus berusaha di revive Kembali kali ini Nova juga sudah mulai Ada yang tertumbangkan Satu player Aero Wolf masih ada dua player Yang aktif Granat demi Granat Mulai dilemparkan Berusaha mempertahankan rumah ini Ayo let's go Aero Wolf Ayo guys Jangan lupa memberi dukungan maksimum Terhadap Aero Wolf Yang masuk top 6 kali ini ya Dengan hashtag Rising Wolf Hashtag Indo Pride Tampaknya Spawolf Bakal langsung revive juga oleh Satu temannya Potato Superuna Sudah touchdown ke arah broken wall Bakal langsung nge-setup Jalur smoke Untuk teman-temannya nyebrang Tiga anggota Aero Wolf Masih bertahan Hingga top 6 kali ini Ya betul Dan bahkan circle-nya Benar-benar mengarah ke rumah Nova Dan disitu sudah ada Aero Wolf Sudah mulai menyebrang Spawolf Dengan Potato Through the smoke Nyebrang Selamat Spawolf dapet touchdown Potato Touchdown juga Tiga player sudah mulai masuk Ke area rumah ini Betul Dan rumahnya Potato Ini gak bisa ketembak Terima pun Rumahnya Potato ini Gak ada jendela yang mengharap Ke arah rumah-rumahnya Envy Jadi mereka cukup aman Kalau mereka bertahan di baliknya Di lain sisi Dari tim TSJ Di tim BW888 Tinggal misalkan Satu player doang Sama seperti Alpha 7 juga Kalau mereka ketekdown Ini Aero Wolf Dengan sangat-sangat cepat Bisa menambah jumlah poin Yang mereka miliki Benar banget 10 detik lagi nih Zona masuk Mereka semua berlarian Dan ini kan menjadi Fight yang luar biasa Tersisa 6 tim saja Alpha 7, Tersia 1 Yang lain 1 ya PW881 TSJ 1 Yang masih lengkap ASL Envy Nova Aero 3 Betul Oke kita bakal gini Apakah dari Aero bisa bertahan Mengharapi tim Nova Dan juga tim ASL yang nabrak Tapi bakal kenok Akal ini enggak Cairi bakal bertahan Di bagi satu broken wall Tampaknya udah ketahuan Positinya oleh tim Aero Tim kena bakatumbang juga Dan ASL juga bakal kehilangan Player-player mereka Dimana PW888 ASL langsung memberikan tembakan Cukup panas Ada tim ASL Tapi dengan informasi yang diberikan Superuna mengetahui Posit dari tim PW888 Bakal cuman di tapping Tapping mencari Positinya di daerah Open field Betul sekali Pergerakan yang cukup agresif Dari ASL Nampaknya sudah mulai diketahui Oleh Aero Dan sementara Kalau kita lihat dari Heaven X Sudah mulai membuka DPN spray down Cara depan Mendapatkan kepala Para boy Di depan sana Bakal langsung ngeras Begitu saja Tapi PW88 Ice Bertahan di depan sana Nge-prone saja Berusaha untuk menculik Satu demi satu Tapi ternyata Saling nge-backstep Satu sama lain Ini adalah momentum Aero Bisa dapetin Beberapa kill Harusnya Tapi ternyata Pokoknya itu Sudah mulai terkenok Ini mereka harus sedikit Nge-pause Wah Kena semua Bomnya Tampaknya dari Masa juga bakal ketumbang Tinggal misalkan Tiga tim lagi Kali ini Ayo guys Kita berikan dukungan Maksimal terhadap Tim Aero Wolf yang kali ini Masuk ke top 3 Harus menghabiskan TSJ Atau orang yang juga Empat anggota Dari tim Nova Kalau mereka pengen Chicken kali ini ya TSJ Pengzo Pelan-pelan Gak mau memberikan Informasi Dia punya inggris Sangat enak Untuk nembak Ke arah Superuna Bakalkah dia nembak Atau bakal dia nge-hold Nembak atau nge-hold Harusnya dia nge-hold Tunggu pecah Fanta Nova Dan juga tim Aero Baru dia mengambil keuntungan Bakal dari tim Nova Tampaknya mereka kira Aero mungkin berempat ya Karena mau sudah maju Kata atas rumah Bahkan di atapnya Dari tim Aero Wah Ini posisi order 6 Enak banget nih Kebuka visionnya Ke arah depan semuanya Superuna masih berada Di belakang broken wall Dan Potato bakal lemparin Dan pertama saling tertakedown Satu sama lain Dan kita lihat Para boy bakal masuk juga Kedalam secara perlahan Potato bakal melemparkan Granat kembali Dari kiri Kelihatan Itu ada cool boy sedang berlari Momentumnya tepat atau Tidak dilemparkan Granat yang pertama Tapi ternyata Potato Tertangkap begitu saja Bahkan kali ini Terisal satu player Last man standing Spaw off Udah mulai dikejar juga Jimmy di depan sana Dan ternyata Sain sekali Dan si Kretjun Dapatin dua Dengan ledakan yang sangat baik Oh ya seorang Kenzo Menyapkan dua Korban bakal cuman nge-end Anggota dari tim Nova Two on one situation Kali ini oleh seorang Kenzo Menghadapi para boy Dan juga Jimmy Tapi Kak Kenzo Membekan keadaan Dengan posisi yang juga terjepit Tapi apakah tidak Nova XQF Kenapa game pertama Pada hari di Rangle Dengan jumlah kill Yang banyak dari posisi mereka Yang sangat-sangat enak